Hai kamu spesial Wow ama paman paman sini dong paman dong seru nih seru nih ada senior-senior dipakai-pakai-pakai woi admin Sogok 10.000 bantu Bang Dion lunasin HP guys waduh siapa yang siapa yang Komnasam siapa yang Komnasam cek weh dipakai nama-ama gua kalau gua datang harusnya banyak yang ini semangannya makin banyak ya wah pakai dulu emang gua cewek pakai celah wah 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 dosen-dosen kalau absen wah wah ya ada suaranya iya dong itu radio pakai mic dong Pak Rudi pakai mic enak banget pakai mic ya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akan coba membawakan sebuah lagu untuk anda ya apa lagu apa Pak Rudi lagu ini akan sembuhkan sebuah lagu woi Mangs family masuk wanggir kelasan 25 ribu 25 ribu oke gue gede banget ya apanya Astagfirullah yang baru tak sadar gua apanya gede semuanya oh hahaha nggak papa lu bergeri badannya nggak apa-apa jangan dosanya ya tapi biasanya memang ini apa namanya menemani gede emang itu Astagfirullah ya Allah Astaga penuh amat gua ya iya kayak itu gua pernah soalnya beli-beli gua beli celana baru gua cuci ini gua nyuci dijemur tuh dijemuran kata mutua gua gua ya ampun ya saya beli horden baru gitu katanya saking gedenya iya ternyata gua berusaha emang gua gede banget tetangga lu pada ngomong situ apaan ih ya Sir istrinya sekarang punya layar tancap berarti putih dong gede banget gede banget kata buku rumah sakit tapi emang orang gede loh saya dah iya sih itu ya udah gede bener sorotnya terus gede aja terus gini inget ya Sir kayak gitu inget apa ya semangka tanpa biji hahaha gua teman request terilah di loket bi-project teman mengi ini teman yang mana nih bohong ini mana mau teman ya begini-begini mendingan dikumpulin nama dia hehehe teman gak mungkin teman iya gua yakin banget dia mah seribu aja dihitung hahaha si teman mah gila lah beneran teman kasih tukang minta-minta minta kembalian juga hahaha kadang-kadang diminta bone emang ya buat rembers kantor tuh ya aduh makin banyak amalnya dia diomongin ngomongin orang ya tapi enggak apa-apa kan ngomongin cetan iya hahaha astaga kalau nih nggak boleh gitu nggak boleh ngomongin orang janganlah kita enak ngomongin cetan iya 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 nyanyi parudi menyanyi apa Rudi takutnya cetan yang lain tersinggung ya iya maaf ya tadi mau nyanyi apa ayo tsariko kan Jorok lu bukan titoket 際 Gue nahan-nahan boleh Sefendi iya iya. ngomong itu tadi ya iya , kalau kalau ngomong di youtube atau di medsos itu domongong joroknya itu jauh lebih aman dibanding dengan kita mengkritik seseorang atau bicarakan seseorang yang bukan kita kenal itu atau figur-figur lah karena gue sempat salah kan kalau itu kan ada ngomong ada yang ngomong masalah gini ser kelakon lu jelek ya titit gitu gue bilang ya gak boleh gitu kalau supaya gak jok dibalik titit juga itu masalahnya mungkin lu belum ngerti karena yang namanya masalahnya tuh setiap hal-hal yang jorok itu memang pasti ke masalah titit apa-apa juga begitu lu ngomong titit sensor ya karena sensornya juga dari sananya aja sensornya ini ngomong titit yang dua itu yang gelantungan gak dua menit oh tatap maksudnya aneh ngomong untung saya tidak bisa mengomong titit aduh ngomong juga akhirnya kasihan mah ini manusia berbiji tunggal monokotil monokotil makanya kalau hati-hati misalnya udah ada apa ya namanya gak enak kalau jalan itu hati-hati mungkin turun bro itu kan kalau turun bro kan karena ususnya masuk ke bawah makan ke bawah itu bisa dioperasi si si bro-nya itu jadi saudara kita yang dioperasi bro lu operasi dulu deh lu turun bro iya sis yang banyak cewek iya sis iya iya baru tau gue ada turun bro iya iya dikit aja lagu antrilah di loketnya antrilah di loketnya antrilah di loketnya antrilah di loket untuk beli tiket siapkan dompet awas ada copet antrilah semua biar disiplin walau pala pusing betis farises asal dapat tiket berasa karoke di kota ya ada loh ada pilihan itu loh di proyek ada pilihan yang antrilah di loket yang gue pernah gila verbnya ini loh ini kenceng banget reverbnya cuman bedanya depan pakai baju kalau biasanya gak pakai baju kan ya di kota ini kalau karaokean tapi tidak semua karaoke itu selalu mengandung hal-hal yang negatif ada juga karaoke keluarga tapi juga untuk keluarga yang bejat sama aja eh jangan ketawa jangan ngomongin ente iya aku ketawa dia geli gue baru sadar belakang gue ternyata kenapa Reza Arab ya iya ya Reza Arab ya Arab maklum gamernya gamer digger dia wah ini baca ini isinya daging semua ini ada founder komedi Indonesia wah oke founder itu founder 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 yang kejar bonus yang di muka iya oh Sani Muhammad asli ngakak malam ini dibuat bapak perut maju iya ya kita maju semua ya maju kita perutnya kita memang pusternya nambah 2 cm di depan sih iya keban keluarga benar-benar apa tuh benar-benar lumbung kelucuan malam ini wah luar biasa iya beban keluarga junior auto bubar iya pada bubar itu semuanya pada ngiri ya ke padanganan iya wah gak betul ngiri ke padanganan ya iya ini kalau orang-orang yang suka baca hiawata ya di dulu tuh ada Majalah Bobo Majalah Bobo itu kan Indian kan tuh ya Indian Jadi si Indian-Indiannya nama-nama sukunya juga memang suku pipi tembak Suku perut buncit gitu Emang di si Indian-Indiannya dibuat seperti itu Jadi emang akrab dengan si anak-anak Makanya kalau kita sekarang perutnya buncit ya wajar lah Udah masuk ke suku Indian berarti Ada yang satu yang anak haram tuh di film itu tuh Namanya kondom bocor kalau gak salah namanya itu Yang mana? Yang itu Jadi anak haram di film itu Namanya kondom bocor kalau gak salah sih Karena kan ini nama disesuaikan dengan kejadian satu itu Itu jaman-jaman dulu tuh Tadi ada gitu tuh Ada apa? Yang minta Cop and Hidden Cop and Hidden Gimana laginya? Close to Heaven Semenjak zamannya malah di Nah ini yang jadi masalah adalah grup milenial ini Sekarang gak akan tahu yang namanya seorang figur seorang maladi yang sangat luar biasa Saya kalau nyanyi lagu ini sebenarnya sedih Karena apa? Lupa Bukan lupa Karena sampai waktu dulu tahun 96 95 saya membuat lagu ini Sejarah Sepak bola itu sampai sekarang tidak pernah maju Jadi masih disitu-situ saja Konsisten berarti Kayak orang mancing Kayak orang mancing Dan yang luar biasanya Sepak bola Indonesia itu adalah Sepak bola yang sangat terkenal Bukan dari kemajuan dalam tekniknya Tetapi adalah Ketika Anda pernah mendengar Bagaimana Indonesia waktu dulu Salah satu Backnya Menggolkan Kegawangnya sendiri Ya benar Waktu itu Hanya untuk menghindari Di semifinal Waktu itu loh Supaya dia masuk final Menghindari semifinal Karena waktu dulu itu Kalau tidak salah Vietnam itu Yang menjadi ini Makanya dia Berusaha untuk kalah Jadi saling mengalahkan Padahal sepak bola itu adalah budaya Dimana terjadi yang namanya Apa ya Kejantanan seseorang Sportivitas itu Harus dijunjung tinggi Makanya Semua lagu-lagu di sini ini Menceritakan tentang Sampai sekarang masih relevan Oke Inilah Cop and Hidden Semenjak teramanya Maladi Hingga ke zaman Roni Paci Nasarani Mereka berjuang Demi negeri Untuk satu nama PSSI Nah kini semangatlah berganti Pemain seringnya Malah berkelahi Permainan sudah tidak fair lagi Hanya jadi ajang bela diri Sadarilah Bila Bila Bermain bola Bermain bola Lawan jangan cedah Sadarilah Bila 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 Dia sengsara Dia sengsara Kita jadi bikin dosa Ada Wow Keluarga ya rubi Satu dua tiga Matap episode Ger malam ini Gak nge 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 Masih Ada di posisi Yang rumit Karena keputusannya yang sulit Tak heran banyak pemain yang berkelit Mengejar wasit terbirit-birit Sadarilah Bila 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 Di sepak bola Ingat aturannya Sadarilah Bila 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 Di sepak bola Di sepak bola Wasit berkuasa Ayo maju Mencetak gol harus gitu Nendang jangan ragu Hei 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 Opers sana Opers sini Awas Kena penalti Yah 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 Ya sedikit lah itu Ya, iya, iya Itu menceritakan tentang bagaimana Dulu tuh pemain-pemain sepak bola kita tuh luar biasa Iya, iya, iya Betul Dan kita tuh pernah menahan Russia Iya Kosong-kosong pada saat itu Waktu itu yang menahan Samson Menang mana tuh kosong-kosong, Kang? Ini Ini gue yang jadi masalah ditanya gitu Indonesia pernah menahan Rusia kosong-kosong, karena ada Samson, gue pikir gini, ketika dia ngomong Samsonnya gue pikir apa, itu bulu keteknya Karena kekuatan Samson itu di bulu ketek, Benyamin itu sama Samson Betawi Lu pikir logikanya dari mana ya, ketika orang dicabut bulu keteknya kekuatannya hilang Soalnya kalau Superman kan batuk kriptonite ya, masih kelihatan gitu ya Karena gini, kalau Indonesia kenapa jarang menang, karena pakai per, itu kan bagi, persebaya, persib, persija, pakai per Persengah, dari nganjuk, persyataan sepak bola nganjuk Kan dibagi-bagi, persikan dibagi-bagi, eh gimana mau kuat orang dibagi-bagi Tapi emang kalau di sepak bola, persib itu memang yang paling banyak pengaruhnya di dunia sepak bola Indonesia Karena? Semuanya hampir semuanya persib Persibura Oh Persibaya Oh iya Banyak Persibraja Semua itu hampir membawa pengaruh-pengaruh persib Persibura Persibaya Persib Begitulah tentang sepak bola, jadi kalau misalnya ngomongin sepak bola nggak bisa satu hari Minimal Sangat sulit sekali, minimal ya 2 jam lah Lu carinya minimal mulu Kesannya kita ngomongin tenor gitu Eh pemain bola yang sopan Siapa? Pemain yang sopan siapa ya? Messi Kok Messi? Messi Oh Pemain bola yang lucu Apa? Maradona Kok Maradona? Ada temen kan Maradona, Kasina, Indra Maranya itu ya? Pemain bola yang rambutnya berdiri Siapa? Maradon King Maradon King ya? Iya Aduh gue nyari apa ya Apa ya? Pemain bola lagi ya Nyari yang harus yang terkenal Iya Kalau nggak terkenal susah Iya Ini apa? Pemain bola yang nggak enakan orangnya Mbape Orangnya Mbapean dia apa ya? Gak peran Pemain bola yang nekat Siapa? Yang sakit masing terus Siapa? Luka Modrik Oh iya bener Luka Modrik Udah masih Luka dia masih Modrik Udah tau luka masih Modrik Udah tau kalo Modrik tuh Luka kalo lebaran aja lu Modrik Mudik Mudik dong Mudik Taylor dong Mudik 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 Taylor Pemain bola apalagi Seth? Gue bola nggak ngerti soal Main gue bingung Dari ketinju Maradon King Boleh Maradon King Lucu ya? Lucu lah Pemain bola tapi rambutnya opo atas Gitu nyundul Dektoni Dektoni Diri lagi Gak rusak Gak rusak Gue pikir kayaknya Don King tuh pernah main sinetron dulu tuh Dia Dia terbawa oleh Kelihat seorang Waktu dulu tuh jamannya Anjas Mara tuh dulu Apa Ininya tuh Grup Ininya PH nya tuh apa ya? Multivision Multivision Kenapa kok jadi? Ibu Rake itu Sasaknya Tinggi loh Iya Tapi nggak kayak Don King juga Cuman kalo dulu tuh Emang ibu ibu tuh Kelihatan dari sasak tingginya itu Berarti Stratanya juga tinggi Seperti itu Bahkan dia masuk ke dalam ini Sebuah ungkap Ini yang jadinya Pepatah Pepatah Tiada rakek Rampun jabi Rakek Rakek Jadi akar kali Kenapa jadi rakek Ini gitu Kalau rakek berarti badminton Kalau badminton Ada badminton dimana-mana gitu Ada itu Itu karangannya sambas juga itu Woy Dokter Ogre Rake Rp 50.000 Lengkapi dong Cing lagunya Lagu bola Woy Makin susah aja Tapi binatang apa yang Yang bisa main badminton Apaan? Nyamuk Kok nyamuk? Kan dia punya rakek Ada rakeknya Rakek nyamuk Tapi Grup band Yang paling Pernah menyanyikan lagu Tentang badminton Ya cuman Kla menurut gue Kla itu ada yang Sisi ruang badminton Batinku Sisi ruang batin Batinku Sisi ruang badminton Binatang-binatang apa yang Punya utang banyak Ya share Jadi si binatang tapi gak punya utang Ayo Aduh aku nyerah Orang utan Kok orang utan? Orang utan tapi gak mau bayar Orang utan gak mau bayar deh Itu orang utan Gua pikir sapi Apaan? Ya yang pake utang kan pasti sapi Oh sapi juga tuh menyesalkan Sapi kan tetenya banyak Pake kutang Tapi dia gak pake kutang Kutang dong Gue pernah ditanyain juga Kenapa dia gak pake utang Kepan-kepan kita jual BH buat sapi Gue laku tuh 6 Iya kebanyakan Sapi juga itu hewan yang menyebalkan Benci sapi rindu Benci 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 sapi rindu Eh Klee mana sih Klee Mana raja plesetan Masuk sini Hewan yang rusak satu kota Apaan? Anjing puting beliau Anjing 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 Eh sebenernya Gue kalo binatang tau loh Emang keluarga lo yang dong Itu tau Nah kita bingung Bukannya Binatang apa yang paling berani sama orang? Apaan tuh? Ayam Kok ayam? Ayam bakar wong Solo Bener-bener Binatang apa yang bisa jadi alat promosi? Apaan? Ayam Kok ayam lagi? Kan kuku-kuku ruyuk Begitulah bunyinya Kakinya bersepanduk Bertanduk Bertanduk Ada sepanduk Ayam Mikir Ayo ayam 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 mikir Ayam mikir Binatang yang gak sopan Apaan? Apa ya? Jerapah Kok jerapah? Sumpah jerapah Pesawat apa yang seperti anjing? Lepot nih pesawat seperti anjing Apaan tuh? Hah? Lepot nih senjarah dah Helikopter Kok helikopter? Heli Gugugug Kemari Sikopter Temennya psikopat atau psikopter? Binatang apaan lagi ya? Masih banyak loh binatang loh Banyak kalau binatang banyak harusnya Apaan lagi binatang? Hewan yang sering sakit kepala Apaan? Kucing tujuh keliling Kucing tujuh keliling Masih kucing tujuh keliling Kayaknya bisa dilakukan oleh kucing Apa? Apaan tuh? Siput Kok semut? Kok semut sih? Lembut dong itu Lu mau ngomong slowly apa semut nih? Artinya beda Lu bukannya plesetan Lu kejedot Lu kejedot Lu bukan plesetan lagi Lu plesetan Kejauhan Binatang apa yang ada dalam tubuh kita? Apa? Ya cacing pita lah Lempung Lempung pelapa pengetahuan Bukan plesetan Ada dong ini siput Kok siput? Siput Siput Tulang kering Iya bener Disiram masih tulang kering aja Iya tulang kering Apa lagi? Binatangnya banyak Anotomi tubuh yang biasa lari pagi Apaan? Jigong Jogging Bukan anatomi tubuh juga itu Bukan ya Dalam mulut Itu kese Itu namanya Itu olahraga Pake waktu mau jigong dulu aja Jogging 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 Olahraga kesetanan itu Tentu kesetanan Adung Adang lewat tamu Allah Akbar Apalagi binatang ya? Apalagi ya binatang ya? Binatang apa? Apa? Binatang Ini nih apa? Apaan tuh seke nasib? Binatang Binatang yang selalu meng Binatang Binatang yang disekai nasib Apa itu? Post kambing Post kambing Kamling, kamling Binatang yang ada di bioskop Apaan? Kambing Kok kambing? Kambing sun Kambing sun Kambing sun Tuh film gak pernah dibutuh Kambing sun Gue tunggu itu film Kambing sun Aduh Bukan judul film Itu sifatnya Kambing sun Bukan judul Binatang apa yang suka menghantui? Kuntul Ngaris lu kan Kuntul anak Kan ada kuntul anak Ada dong kuntul anak Ada burung kuntul Ada burung kuntul Ada burung kuntul Burung kuntul ada Holupis Kuntul baris aja ada Makanya disebutkan Lu kalau misalnya Baru sadar Kenapa? Balik ke bakat sang handphonenya dia Dari tadi gak kena gerakan Gak tau orang lagi main tebakan Tau cik Tau Tau gue taunya binatangnya Gak gak diajak Pasang handphonenya kebalik Makanya kalau di WA Lu biasanya kalau ada yang kayak gitu Mantul Itu manu kuntul sebenarnya Mantul Setan yang di diskon Apa? Pocong Pocongan harga Pocong diskon Setan yang jago marketing Arwah pemasaran Arwah penasih Setan yang jadi artis Tukul Tukul dan bakul Tukul dan bakul Apa antul? Apa? Juru pukul Apa lagi? Itu Tangan-tangan film deh Tancet dong nonton Antul 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 juruk perek Hantu juruk peres Hantu juruk peres Hantu juruk peres Gak takut orang asem Jadi ngeliat dia langsung Ada tuh film-film yang kemudian Jadi gak serem lagi gitu loh Apaan? Penumpasan G30ST manis Itu di demo G30 SPKK Tangan 30 semua dikumpulin masa Standarnya pasti nasi goreng dibuatnya Lombanya pasti nasi goreng Udah Binatang udah setan udah apalagi Apalagi ya kira-kira ya tebakannya ya Kota-kota Kota-kota Kota apa yang gak pernah ada siangnya Apa? Bantu Madrid Kok Madrid? Maghrib 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 maksudnya maghrib Apa? Ring aja negara yang keseringan dipakai Negara apa? Bangledes Bangledes Kerajaan yang apa ya Negara yang gak ada orang rokok Apaan? Dilarang Maroko Maroko iya bener Kota yang paling tertib Lalu lintas Apaan tuh? Stockhelm Stockhelm dong Negara yang ada di mall Apa? Pusat Perbelandaan Pusat Perbelandaan Pusat Perbelandaan Negara yang terkenal dengan menara pisah Apaan tuh? Itali dong Kalo negara yang terkenal dengan menara evil Perancis Kalo negara yang terkenal dengan bunganya Belanda Bukan Negara berkembang Negara yang gak ada lakinya Waduh Gue kesana deh Apaan? Yunani Yunani Negara Indonesia disebut negara apa? Berkembang So, gak ada Negara keban Keban? Lah, Malaysia negara apa? Negara jiran Ya, berarti kita Malaysia negara kebanjiran Negara kebanjiran Kita berdua nih Makanya produksi banjirnya juga paling banyak Prestasi itu kita Cuma gak enak Kemarin cuma sekali Banjirnya sehari ya Sayang jadi gosip-gosipnya gak terlalu banyak Kadang-kadang tuh semua digoreng Kalo sekarang ini masalahnya Kalo masalah politik Segala digoreng gitu Karena sekarang kita negara crispy Semua harus garing Harus digoreng Jadi harus Iya, memang begitulah Moga-moga ada yang Ngomongin apa sih? Ngomongin apa aja nih Apa? Kata Pak Komeng, Lufa lagi nonton Halo Pak Komeng juga lagi liat berarti ya Pak Komeng lagi di mana tadi? Di rumah ya? Zoom kali, Zoom Pak Komeng, Zoom pak Zoom dong, Zoom Dari tadi lagi diomongin loh Meng dulu disini Kita ngomongin kejailanmu itu Aduh Ngomongin dosa dosalo tadi Aduh Luar biasa Hah? Ke itu Pak Komeng Iya itu aja Di Babak Bak Di itu bak Apa ya? Di link Zoom ya Langsung kebuka kan? Iya Bak Iya Ulva udah ada Instagramnya bisa mulai muncul lagi nih ditunggu banyak orang tuh moga-moga inilah dia mulai berkarir kembalilah ya karena kita kekurangan komedian wanita perempuan sangat terbatas sekali dengan hadirnya Ulfa sebenarnya mema menjadikan lebih semarak lagi komedi di Indonesia ya moga-moga soalnya ini ini ya kalau misalnya wanitanya yang banyak saya yakin komedian-komedian wanita yang banyak ini ini yang pelauk-pelauk banci pasti berkurang ini karena memang apa ini apa kurang-kurangnya wanita iya jadi laki dari kewarni wanitaan itu jadinya nyeri apa sih nyeri apa Oh kopi foto dulu dong foto kopi aduh foto kopi kita lagi menunggu selalu sambungan Zoom sama Pak Komeng nih di bawah gimana nih Nikita dimana nih Nikita Merzani apa Nikita Willy tadi kata Nikita waduh Nikita sedang menunggu Oh kita nih kita nih harusnya ya iya ini kelebihan Oh iya lagi sambungin dulu nih iya lagi disambungin Aduh bangkomen datang dong Bang Komeng maksudnya ya Bang Komeng enggak tentang Tipo-tipo senair Oho Pasming mah deket lewat tol ya udah ketari mana enak aja dia O Komeng tadi sentul ya terus enggak bisa naik haji diaOLD corect kalau naik haji harusnya ditinggal cibubur karena kan cibubur naik haji oh itu lain itu tukang bubur naik haji tukang bubur kita bikin sequel nanti tukang bubur naik kuda mending naik pohon tukang bubur naik pohon biasa banget gue lagi di foto sama Abdul pakai remote AC ini pertama kali gue kesini nih keren nih keren lah di belakang ada Beatles Metallica Queen Rolling 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 Stone Metallica artinya apaan ser weh gue kalau ada met depannya takut gimana gue pengajar Metallica itu artinya megang tayi lima kali Udah tahu saya pas sampai lima kali sih ya aneh gue jadi inget lagunya si Futu tuh apa gimana yang eh akang aji nginjak tai cuci kaki nginjak day berarti sebuah serumahnya itu berceceran tai di mana-mana dibayangin sih lo jadi enggak enak yang masih masih kebayang lagi kalau orang ngomong gitu ya pasti kita bayangin jangan dibayangin bisa dirasain aja Didi Didi bisa ngayon Oh dari soalnya belum ya mungkin dia sibuk dia nggak bales lagi tuh Siko komeng emang begini orangnya ya komengnya gitu Iya informasi aja Iya udah ya udah tinggal aja dia cuma kemana aja gitu kan dia kesini syuting bawa roti unyil sama dia dua biji yang satu dikasih kayu putih minyak kayu putih minyak kayu putih di selang-seling dia jadi ketarain dalam satu bungkus itu dia ketarain mana yang dikasih dia ikut makan pinter banget ya jadi dia ikut makan di satu apa aja tempat itu diambil nggak pakai ciri ga kayu putih gua ambil yang pakai kayu putih kan Aduh udah berhenti dah enggak 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 makan lagi terus udah gitu dibawahin yang bener nih dibawahin yang bener kasih yang ini bener nih Pak kata gitu enggak ada ini buat istri lo kata gitu bener gue lihat gue lihat itu tutupan solasinya masih bener udah beroh ini bisa bener tinggal tuh ngobrol-ngobrol lagi dibawa sama bini gue terus sama bini gue dicampur hahaha yang bener sama yang yang makanya minyak kayu putih bau minyak kayu putih semua jadinya untuk ini Komen nggak salah cuman gue lupa ngasih tahu kalau yang ini ada kayu putih nah mungkin nggak usah dikitu-kitu Pak Komeng sendiri aja gue diundangnya sendiri ini udah gondrong eh udah gondrong iya luar biasa lu Pak Komeng apa lagi apa lagi giveaway itu paling kanan bukannya kulkas hahaha hahaha kulkas mitu geser ini lagi ngebangun meng disini nih update lagi ngebangunnya mana-nya dia nonton sendiri tabletnya ngga ditelen meng enggak sekarang kan yang cair yang dari Pak dokter Suradi wah ini dia nih ada nih dari si Pani baru aja gue beli dua tuh ya ya dokter Suradi anti ini nih anti apa anti Corona anti Corona mukanya ngantuk banget Bang Komeng Hah mukanya ngantuk banget emang begitu mungkinnya atau lagi latihan acting lagi ngeliat ente ente kan kayak kasur air hahaha so kenanya jadi gitu kan gimana aja ya lebih aman gitu kalau diam aja emang komeng ngeliatin lu kan gitu aja tuh iya siapa gitu ya ya lu dari panti pijet tuh pintunya hahaha hahaha luar pintu cerah luar pintu cerah hahaha 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 luar pintu cerah hahaha 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 benar pernah ya iya iya Roti unyel belum kelar tuh kita banget hahaha hahaha iya dia enggak tau ceritanya ya enggak tau pas sama bini gue di atas dicampur dia pikir yang bener semua pas malam Gue malem-malem naik Buya ini kok bau kayu putih Apa bener apa enggak sih Yang ini bener Oh ya dicampur sama yang ini Yang emang kayu putihnya Dia ketawa Kan udah dipisahin Iya sama bini gue dicampur Dia pikir kagak tau Kalau itu sayang ini masih ada sisa Bini gue gak ikut Bukan bini saya Bini saya Bini Abdel Dia kenapa gitu doang lucu ya Gue mah bingung gue Bingung nih Pap Ya Ulpa mana Aneh Kemane Di sini Studio nya pap Ayo dong Ayo kapan Gimana sih Gimana maksudnya Studio nya situ Papnya jangan ada di situ Kenapa Yang punya di Mau pake Mau pake studio nya Ayo pake Ayo Ayo kapan Ayo kapan Gak gue lagi benerin tempat duduk Bukan Gue lagi benerin tempat duduk Oh Iya kapan Kapan Emang udah Sama Uul Kapan mau kesini Udah Aneh sih bilang Per lima jam ya 250 ribu ya pap Ya aman Begituan mah aman Gak usah dipikirin Bisa gampang Potong Potong gaji Wingo Agak dia mau Mau Ayo mau dong Ayo Iya kapan Misanya Ntar gue hubungin dah Banyak banget itu Tamu itu Mana Yang mana Apa ya Gue lagi deh Sebelah-sebelahnya Ini kan Pak Denny Lega banget Lega banget Pak Denny Pak Rudy Amapayasir Pak Denny Pak Rudy Kayasir Awas itu Awas itu Belakang ada yang sholat Dia lagi gini Aduh Allah Sekarang nyerah Itu nyerah Sekarang memang Gayanya begitu Gaya Posisinya Senen Pak Komeng Bisa gak Senen 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 sih Bisa Senen gak bisa Senen jam Malam ya Malam Eh jam berapa dah Bisanya Aneh jamnya Satu Eh Bukan maksudnya Pukul berapa Jamnya satu Ganti Jangan tanya Aneh Tanya Ul Tanya Ul Tanya Ul ya Ntar dihubungin ya Ul Dia bisa Kapan ya Kabarin ya Itu yang hubungin Iya Ntar gue hubungin Bukan Bukan Abdiu aja Ngebungin Bukan Jangan biarin gue aja Lu aja deh Ya lu sih Biarin gue aja udah Bukan lu sih Ulva Lu sih Ya ntar gue hubungin Pak Komeng Si Ul Ya Gak kelihatan komennya disini Nggak ada suaranya Ada Udah mau jahat Suara Masa timbang suara aja Nggak ada Terus dianggap kita mau percaya gitu Aduh Dari tiga omongan komeng Lima yang bohong Gitu ya kayak ngobrol Dia ngapain tuh Dia malu Aduh 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 Udah kayak Pak Bolot aja Bura-bura gak denger Aduh Gak ada suara Senen aneh ketemu Pak Rudy Pak Rudy mana Itu yang sebenarnya Pak Denny Senen ketemu lu Iya Lagi acara Ada pertemuan Eh jangan bilang Eh jangan bilang bilang Kenapa Yang bilang-bilang Bilang aja temuan aja gitu Temu aja Iya Pertemuan aja Temuan aja Iya Malem Takut di charge mahal Tadi udah ngomong lima jam 250 Aduh Aduh Ya pelayanya sekarang Cepet Sejak Gitu doang dia bisa kocok Gue bingung Dengan orang ya Lah ini gak Kocok 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 Param 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 Kocok Param Kocok Param Kocok Param Di perut Gak muat nih Pak Yaser Di laptop Anak aneh Laptopnya yang murah Berarti kalau gitu Aneh kemahalan Buat laptop Situ Kayaknya sih gitu Gak muat Gak muat Gak muat Gak muat Penuh Gak orang mau ngobur Tuh ada yang nyawer 500 ribu Azam rubi Pak Haji Alwi Mantap Thank you ya Pak Haji Itu keane tuh Gue enak Bukan meng Lu yang bawa rezekinya Iya Gara-gara lu muncul Terus Pak Alwi langsung ngasih 500 ribu Buat disumbangin Ke mereka-mereka Yang membutuhkan Yang membutuhkan Yang membutuhkan Yang membutuhkan Pak Rubi Sipit itu Bukan dong Itu Rudy Rubi Alwi Ini Pak Raji Alwi Pak Azar Pak Alwi Pak Alwi Pak Alwi Pak Alwi dari sini Hah? Pak Alwi Kok emang ada disitu namanya Pak Alwi? Iya darah aneh nih lagi disini Apa? Lu jangan ngaku-ngaku dah Lu langsung ngaku Hanya Hanya Bener Apa kemana sih? Ini benerin 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 tempat duduk Mana jadi anggota dewan Gak betapa duduk Iya Iya Pak Alwi Pak Alwi di rumah nih Ini tadi lagi Itu lagi Nyawer 500 ribu ada disitu Ada Pak Alwi bener Bener lah Kalau aneh gak bener Aneh gak disini Aneh Boong 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 Orang tokai aja masukin freezer bisa Masa tinggal boong aja Alwi disitu aja gak bisa Aduh Allah Tadi kita baru dengerin Masalah yang Fakih Makan kue tart dari Belanda Coklat emang Coklatnya berserat katanya dari Belanda Coklat Belanda Emang bener itu pak Dari sono Beneran coklat Beneran coklat Iya Cuman dia aja mungkin lidahnya gak Lidah Lidah dari mana Lidah dari mana Bener pada ini Aneh Lidah disalahin Pahit meng Si Fakih kan cerita itu Pahit Ada serat-seratnya Ijo Rasanya Coklat nih Coklat yang asli itu Pahit pada nih Yang asli ya Kalau udah manis Itu Sudah diberikan gula Iya Kalau seratnya Kalau pahit Iya Seratnya dari mana Serat ijo Itu Endroom Itu memang Dia itu Kalau yang Aslinya Itu Kalau kulit Apa yang namanya Coklat Coklat Yang gula Kakao Kanti buahnya begitu tuh Kayak titik kembem tuh Gak nih Gak ngomong jorok Contohin Iya Pipi Pipi kali Pipi kali Kalau ini kan maju gitu Kalau Pahit Buah coklat Iya Nah itu Dibuka Kan merah tuh Dibuka Dalemnya putih Bulat-bulat Dibuka lagi Dalemnya ijo Tapi gak berserat Itu ada serat Yang ijo tuh Sebenernya ada serat Serat apa Sirit Serat-sirit Sudah ternyata iya deh Baunya deh Baunya dari mana Agak bau Tanya aja Pak Pak Gak bau Cuman Gie mungkin Wah ada kue tuh Dari mana Dari komeng bukan Man Man Panggil lo Man Man Apa katanya Itu kayak di kereta Lo bawa makanan Bawa Bawa Bandung Ini Wah ini main Enggak bawa alat kontrasepsi Waduh Kita main Gak bawa alat kontrasepsi katanya Main tuh Main kesini Boy buat tamu Boy Buat tamu Ada-ada Ada yang lupa Orang dipanggilin sama dia Tuh kue belum matang banget tuh masih hijau Bukan itu bungkusnya Iya kan dari bungkusnya Tidak bang Iya Haji Alwi 500 ribu Bang Komeng lucu banget ya Iya Pak Haji Tuh 500 ribu lagi Haji Alwi tuh Ada disini Hah Ada disini Ntar juga habis Ntar lagi mana Hahahaha Haji Alwi Haji Alwi udah dua kali ya Iya dua kali Gopay-gopay aja deh Berkah Pak Haji Alwi Amin Komeng 25 ribu buat beli roti unyil Wah dia nyumbang diri sendiri komeng ya Buat beli roti unyil Buat beli minyak kayu putihnya kagak Enggak aneh banyak Aneh kan darah aneh ada dari Sonomaluku dari Ambon Cengkeh sama minyak kayu putih Kemarin kan dapet minyak goreng Ane putihin aja Udah kayak pajak aja Minyak kayu goreng Aduh Wadi dioles-olesin Terus banget Kayu putih kalau Terus an ke Pulau Mas Pulau Mas tuh awalnya dulu rawa itu Pak Rumah siapa? Pulau Mas Iya Jakarta Utara makanya banjir kan? Iya Akhirnya dibangun gedung itu banjir Sebenernya itu buat Nahan-nahan air gitu ya Resapan-resapan Harusnya Baju putih kan nahan berak Iya resapan-resapan itu Pak Iman ini airnya mana-mana Jadi memang masalah banjir Masalah banjir memang gak bisa disalahin siapapun juga Karena beberapa resapan-resapan aja udah jadi pada gedung Jadi kebijakan-kebijakannya Pemdanya sendiri juga Sebenernya harusnya harus sesuai dengan Namanya tuh planologi Harus ada amdalnya dah Amdal Pak udah gak bisa Plannya udah kayak gitu Sekarang Bapak kalau mau merubah lagi Sudah susah Pak Ya sekarang sih udah jadi gedung Gak mungkin lagi dibuat seperti itu Iya itu jadi permasalahan Ini kita berbicara mengenai masalah DKI ya Supaya karena kebetulan saya juga Tahun depan mungkin di Dari 1-2-3 saya Calutkan Gubernur Calutkan Gubernur? Bukan Gak siap Saya pancingnya kecepatan ya Saya pancingnya kecepatan Saya lagi mikir Aduh takut gak lucu Beban Jadi pelawak penuh beban tuh jadi gitu Ragu-ragu mau ngomong Takut gak lucu Pak 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 PEMP Oh iya iya Gubernur Jakarta Jakarta Tapi Jakarta Fair Belum tentu ada izinya keramaian Kota yang paling sportif Apa itu? Jakarta Fair Ya Tapi gua Ada yang gua inget satu ya Ketika lu kasih tebakan sama Pak Jarwo, binatang apa yang kakinya 10? Gue ketawa ngakak tuh. Anjing babi lu. Dia ngomong, jadi binatang apa yang kakinya 10? Anjing babi lu. Jadi anjing 4, babi 4, lu 2. Kok masih inget itu? Ngakak gue. Kok babi ini ngakak? Sama itu Kang, yang lu bilang, yang dinyanyi. Gelap-gelap ngaca. Dulu dia nyanyi disini kocak banget ya? Yang malu aku malu, pada semut merah, disundut kepala sekolah. Kan disundut sekolah harusnya. Kenapa jadi disundut kepala sekolah? Tambahannya banyak tapi nada yang masuk. Gimana enggak pitak tuh anak? Pala-nya disundut. Pala sekolah. Yang ngomongin itu ada kokom. Kenapa? Emang kenapa ya kalau ada kokom? Kokom suka plesetin ya? Kokom kan dengan gayanya kan seperti itu. Iya bener. Betul, betul, betul. Iya kan? Iya. Itu banyak yang nanya, bener gak sih Wingo kerja sama Pak Komeng katanya? Jangan-jangan Pak Komeng kerja sama Wingo kali. Iya gantian aja kalau dia lagi gajian saya kerja amit dia. Kalau saya ke gajian saya kerja amit dia. Pak Jio duduk di depan gak? PCD bilang ngomong gitu. Jio gak denger dia. Jio. Biar licinnya gampang. Enggak, bukan. Karena takut panas. Panas banget. Jadi pake ini. Pak alas dulu. Alas dulu. Mulai. Pak Jio mau ke puncak lewat rumah ane gak mampir. Ane liat aja di CCTV. Kan CCTVnya Jajami Harja kan di rumah ane tuh. Jasa Raharja dong. Jasa Marga dong. Jasa Marga. Jasa Jajami Harja. Jasa Marga. Maaf yang Jalantol. Iya Jasa Marga. Bukan Jajami Harja. Pak Jio liat. Ane liat Pak Jio liat. Iya iya iya. Si Iman kemana sih air belum nyampe-nyampe nih. Ngebor dulu kayaknya nih. Iman lagi buka baju meresin keringetnya. Kecapean dia. Gak asli. Pak Denny gak tau tuh Pak Denny namanya Iman. Tau. Tau Iman. 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 Dia itu sama dengan penyanyi Jogja. Anaknya siapa? MHA Nunajib. Noel. Inael iya betul. Iya. Anaknya MHA Nunajib. Orang mana? Orang mana? Ayo. Orang apa ya sih? kalau dari wajahnya dia yang banyak tebunya yang banyak tebunya Iman kayak 17 yang mau ngasih hadiah sama warga ini emang kita ada asernya, aser ini dia aser Fikri yang cakep dong Cilacap ya Pak Iman ya itu yang penghasil tebu Pak Iman pake baju itu Iron Man dipotong satu setel ke atas dikira baju monyet Iron Man Iron Man eh Ulfa juga lagi nonton Ulfa zoom dong Ulfa Ulpe ini tutup ya ya jangan dong kan bisa bareng kan bisa bareng kan bisa tiga bisa tiga ada ada Pak Iacel muat tetep tetep muat muat kalau kita nge-zoom kalau dia harus nge-gym waduh biar biar protega six-pack dia kan di six-month six-pack tapi merger one-pack one-pack six-pack merger six-pack merger aduh lupa toh nongol tuh lupa toh mana 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 aneh co-tawe di aneh udah ade mana kok disini belum orang gimana sih gimana kok bisa begitu stasiunnya dari sini bikin gue lapar aja lumen aduh udah sebanget tapi oh gak pake kerudung lagi gak pake kerudung oh udah kayak burung aja di kerudung iya kalau meh gak pake kerudung iya gak pake kerudung iya iya mana aja kagak nih kalau terus iya 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 jangan 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 lagunya omairama tuh apaan yang mana yang kerudung iya kerudung wajahmu tersandung bukan dong dibalik kerudung wajahmu tersembunyi dibalik kerudung wajahmu tersembunyi gimana itu kok tersembunyi deh ngaku ngaku dari mana itu tadi katanya dibalik kerudung wajahmu tersembunyi berarti gak tersembunyi dia tau ya iya orang tau dibalik kerudung gak sembunyi lagi ya iya salah tuh iya iya Pak Haji dah wajahmu tersembunyi wajahmu kelihatan harusnya ya iya kalau di balikarung kau tidak kelihatan bisa tepat udah kayak beras jajan mulu ya jajan mulu ngomongnya iya iya Ulva hari Senin mau live IG sama Pak Komeng bisa di channel berarti bisa dua-duanya tuh bisa di IGnya Pak Komeng bisa di IGnya Ulva yang berapa itu mau ininya biar kita nonton Pak Komeng udah gak bisa ditonton gimana sih meng lu gimana sih IGnya mau ditonton gak lagi acting lag iya pro-pera nge-lag pro-pera nge-lag pro-pera gangguan jaringan murah-murah nge-freeze bisa ya dia kebanyakan nonton jajan miharja apa itu Kalau mati satu apaan tuh Kalau nyala dua-duanya apaan sah Apaan tuh Bayar ya bayar Apaan tuh Jadi hari Senin Jam 7.30 KTUV Lihat aja di Instagram Berarti bisa dua tuh Bisa bisa Nah itu join tuh Gue kangen banget sama Ulva Karena udah lama banget gak ketemu nih Bisa kan tiga itu ya Bisa tiga ini ya Ada tiga ya bentar ya Ini ada Kalau ini kecil selipin Ini Kan gue bisa menipis nanti Gue nyamping aja biar tipis Lu kalau bisa diselipin dia digrogol dong Oh selipi itu Digrogol Ngantuk dong Sleepy Ngantuk, sleepy Udah tuh ulpanya Uul, mana Uul Wah Bisa bertiga Bisa Uul Bisa bertiga Uul Luar biasa tuh Orang tuh Iya kemana aja dia Dia ngepain aja ya sebenarnya Iya Bak Bagus Ngilang dia Lihat coba Iya Bapak Bapak Jawab nih Kamu udah gondrong Bapak Bak Ibalik si dudung Wah Kok hilang Bagus Dimatiin Nama dia Iya Gak Matiin videonya Kameranya Dimatiin Lagi ngupil Tuh Toilet Ngapain dia Ke toilet Bak Bak Kamu gondrong banget Bak Iya Emang boleh Kamu Ini Pas di Apa Kamu lagi pas Sekolah Daring gitu Boleh Gondrong Gondrong Boleh Oh boleh Kadang diikat rambutnya Oh Ya curang Kalau gak pake topi Udah Udah masuk belum Ulpe Belum Belum Kamu gak bosen Daring Sekolah Bosen banget Iya ya Kerasa ya Keras berapa sekarang sih Bak Pas tiga SMP dia SMP SMP Bentar lagi SMA Mau dimana SMA nya SMA nya rentananya pengen di Sini Gondrong Guga Gagak 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 Keras berapa sekarang Sekarang Sama lah Emang dia sejak kapan sih kembar Gagak Ulva nih Ulva 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 Baik deh Baik Kemana aja pak ini kita udah lama banget gak ketemu nih emang Ulva kemana aja sih sebenernya Iya di rumah aja karena kan gak boleh suami Oh gak boleh apa gak boleh medsos gitu atau gaul Iya ngurus-ngurus rumah tangga aja kadang-kadang rumah susun Iya Ngapain Lego kali rumah susun Lego dijual artinya kalo katanya bertahui Di Lego iya Si babak dilus-lus lagi pundaknya Kayak yang lagi nyabarin itu yang Arya yang subur Udah Si Arya kan Arya disabar-sabarin tuh sama sebelahnya udah-udah gitu Subur Waktumu telah habis Waktumu telah habis Gak ada perbanyangan waktu Abis Bukan si subur ini kita lagi ngelawak dia beneran Eyang subur meng Kita lagi ngomongin Eyang subur dengan Arya Wiguna pada saat itu Yang melibatkan teman kita Adi Bing selamat pada saat itu Apaan lo Itu ngapain tuh Udah malem Tuh Ya iya sama Ya di sini juga malem Ya di sini juga malem Ini ngapain ngitung nunggu aja Itu namanya sabar Baru subur Waktumu telah hibas Bro Apa ini Jojn 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 ini namanya itu tinggal di depan SD Balu ya Jojn 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 unit-unit Oh unit Emang ini bukan parto-telan aslinya di setelahnya Pakasino Oh bener-bener si parto-parto Tegal itu sejarahnya itu berarti ya kan kayak main dedekan gara-gara main di di unit Putri Duyung pada ini terus ame sekedar darahnya Pak Atok diajak jadi nemenin 100 yang Arab tuh yang Arab ya maksudnya itu itu jadi wana boot iya udah dateng tuh wah wah ih Ulu pake foto masih zaman dulu dia curang tapi udah masker udah masker-maskeran udah maskeran ini Ini anaknya nih kayaknya nih. Maskernya emoticon kali. Pak, gak mungkin dia majanya kayak gini nih. Connecting to audio. Berarti si Ulvan nih kalau mukanya kayak gini. Lu dibotong ya nih ya? Iya nih. Yang pakai peti cina. Itu sebelah yang pakai peci itu dibotong. Botong. Itu dibotong. Tapi kalau dia ngomong jadi lucu gue bingung. Itu ada yang menggunakan tenis, menggunakan sihir. Nah, mana sih Ulva ya? Nah, Ulpe. Iya, aku dulu. Gambar lo mana? Ini adek gue. Mana? Apa kabar Ibu Ulva? Mana sih? Aku cekedol. Tadi gue kacamata-kacama kan dong. Tapi, Fa. Ulva. Hei. Ih, gila. Udah lama banget loh. Lu mukanya awet mencret ya. Waktu muda. Iya, waktu muda. Kalau gue ngomong jorok aja di tadi. Waktu muda. Kena punya awet-awet muda. Orang. Kalau anaknya gak enak. Iya, anak kecil tuh. Iya, kan Denny. Iya. Ya Allah, bener-bener ya reuni. Loh lagi dimana gunung begitu lupa. Di planet. Mau ngejelas sih di gambar apaan anak gue yang gua. Oh, gambar belakangnya. Jadi mukanya kita belang-belang ya. Iya. Oh, karimau dong. Iya. Sehat lupa. Sehat. Alhamdulillah. Gue gak ngerti kalau mana, muka dia manek. Gue tuh masih inget sih. Ulva nih acara yang topnya salah satunya di SCTV ya. Iya. Yang membahayakan. Kok membahayakan? Yang rumpi di tol tuh waktu itu dulu ya. Di mall. Di mall. Di mall. Di mall. Di mall. Di tol jadinya ya. Di mall. Itu ada Yaser. Iya. Yasernya. Iya. Apa kabar bu? Nah, baik Yaser. Ya Allah makin lebar aja lo. Dasar tidur Ubin tuh, Pak. Dia. Dibundu-dibundu. Dia ngapain tuh? Pakai titik. Angan aja gambar belakang. Gue juga dikasih gambar. Buat gambar belakang. Apaan maksudnya? Buat background. Kecilan, meng. Kecilan. Meng. Lu kalau mau kayak Ulva, lu pakai apli beri. Lu pakai apli beri. Lu kalau misalnya mau kayak Ulva. Oh, bukan dipegangin gini. Bukan. Gak ada, meng. Dia mau ikut kayak Ulva, belakang ada background. Dia bawa lukisan beneran. Backgroundnya manual. Iya. Ulpe. Ya Allah, etek. Anggilan ini. Del. Ulpe, ke sini dong. Ayo. Ayo. Ama komeng. Ada di peta, kakak? Ada dong. Gila kali. Ada di peta. Masuklah, Gu. Masuk lagu. Masuk lagu. Masuk lagu ya. Lu, muka lu begitu-begitu aja. Apaan lu? Makanya, gua kaget. Lu gak tau kalau gua formalin. Waduh, bukan botok lagu. Mungkin. Mie kali ya. Gua tau nih, kenapa Ulhum bukannya begini nih. Kenapa ya? Dia rajin minum tees, hari pati bohlam kayaknya. Jadi makanya kinclong. Tapi gua gak percaya kalau lu pakai formalin. Karena? Berarti lu durhaka dong. Oh, karena untuk malin. Malin. Formalin kundang. Untuk malin. Formalin untuk malin. Formalin kundang. Aduh. Tapi lu awet muda beneran. Sumpah gua. Beneran. Lah, tergantung pikiran. Bagaimana ya. Oh, berarti hidupnya senang gitu? Oh, pasti. Gua wudu. Mau kemana lagi gue. Iya, alhamdulillah. Karena waktu kita kenal dia, dia emang masih muda. Jadi, sampai sekarang kelihatan masih muda aja ya. Apa jangan-jangan lu awet tua? Udah tua dari dulu. Sebenernya dari dulu dia mukanya tua. Aria etak Kang Denny serang saha sebelahnya. Rizky Bilar. Rizky Beler. Rizky Beler nih. Siapa coba? Berarti yang gemuk. Yang gemuk Lesti dong. Lesti Ano. Yang Lesti Ano. Ayo tebak. Siapa? Bukan gak kelihatan jauh ini. Itu Rudy. Iya. Rudy ya, Rudy. Rudy motor. Oh, iya. Rudy ya, Rudy. Nama gue. Bulet itu, mah. Pokoknya yang ngebohong tuh Komeng. Nah, yang paling jujur Rudy. Maka percayalah apa yang dikatakan Rudy. Bukan Komeng. Jadi si Komeng kemana lagi? Iya, besok. Besok gue collab sama itu, Makomeng. Di Maneng. Kan ceritanya nih, IG tuh baru buat dua minggu, dua bulan. Baru. Biasa uang Siti baru dapat. Eh, Alhamdulillah udah 10 ribu. Emang boleh, Fa? Lu kan udah lama, lu ngilang tuh. Kenapa sih lu ngilang? Lu banyak utang. Iya, emang begini. Enggak, lu kan biasanya banyak utang. Lu ganti handphone gitu-gitu. Lu bermasalah berarti. Kita ilang, gak usah ngomong-ngomong. Kalau ngomong. Tentar saya tidak aktif lagi. Eh, dia nongol lagi. Kelihatan butuhnya. Apa lagi? Itu apa lagi? Ah, spontan. Uhuy. Spontan, uhuy. Spontan, uhuy. Meng, meng, meng itu. Masih ada lo, meng. Itu topinya si Tegil. Udah yang meninggal deh. Hah, inah lillahi. Beneran udah meninggal? Perkiraan. Eh, udah. Udah, udah. Si gila. Orang dikira meninggal aja perkiraan. Ya, me. Itu orang, meng. Bukan cuaca, lu kasih perkiraan. Badan perkiraan meninggal. BMKG aja boleh. Iya, kan cuaca, bukan orang. Itu cuaca, meng. Itu kabarnya gimana? Meninggal. Eh, bener lo? Ya, perkiraan. Ya, hidupnya penuh bahaya gitu. Besok pada nonton, ya? Senen apa besok? Senen. Ih, komeng dasar lo. Besok, malam. Jum setengah lapan. Besok malam, meng. Oh, no, no. Dia yang baju hitam, nih. Nih, nih. Siapa? Itu yang pake baju brusli. Baju brusli kuning, meng. Katanya senen. Yang hitam. Minggu malam, komeng. Sengah lapan. Oh, komeng lagi. Itu. Gue orang. Jangan lakobat batuk yang ngomong. Orang komeng yang ngomong. Hari senen, gue mau collab sama ulpa gitu. Senen ke tempat lo. Collab sama ulpanya? Besok. Minggu. Kalau masak oleh rumah sakit. Itu pingsan. Wey, itu pingsan, wey. Koordinator lapangan itu. Pergi lagi, ntar masuk lagi. Kesini ada lagi yang dibawa gitu. Jaser. Emang kagak ada perempuan lain selain gue apa? Iya. Wah, komentar. Penerut gak ada ini, penerus. Iya lah. Komentar. 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 Generasi berikutnya kekagak ada ini. Enggak ada. Pake nungguin sebenarnya. Nungguin dulu. Iya. Aduh. ini aja udah enak kita Iya ini aja udah enak lo enak cakep udah orang mah posisi PW kalau udah PW males teman-teman udah bergerak males udah udah anteng iya sih bener-bener ini udah mantap jangan pindah lagi begini aja gue demen doain temen-temen dari jauh udah tapi lu hijrah berarti ini ya banyak perbaikan dalam diri lu ya luar biasa sekali aku kudu dan nggak boleh ngomongin yang dulu-dulu lagi iya iya pokoknya siapapun yang mempunyai foto-fotonya Ulva yang masih belum pakai hijab itu diharapkan untuk menghapusnya dan tidak dia boleh menguploadnya itu termasuk dosa nantinya ya ayah bener banget Iya betul singapnya bagaimana itu ada foto lo ada yang pakai jilbab juga ada hahaha ya lupa ya bisa begitu ya ya kudu atuh hijrah luar dalam betul juga kagak bener-bener kita milih-milih iya 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 luar biasa tapi lu tuh bisnis apa sih sekarang bisnis cacing lu katanya ya buat makanan burung buat makanan burung kagak ibu rumah tangga aja udah biasa enggak lu kalau gue denger gosip lu katanya punya butik ya butik kotok nah ini bawa apaan nih butik udah banyak Endor pokoknya yang penting aset kurang aset kurang jangan nambah iya oh iya benar ngapain apaan ini ngapain meng apa itu kameradara kameramen sutera ungu kabut kalau itu kabut sutera ungu kabut sutera ungu kalau yang udah diunguin kabutnya biasanya ke pasar baru tuh kenapa ya mah kabut kan suka diunguin dong amedi wax kabut itu jembut Aduh gua kepancing ya gua salah gua juga spontan juga udah gue ya makanya gua spontan uhuhu ini ngomelian Pak Ustadz loh Pak Ustadz lupa waduh Ustadz ya dong Pak Ustadz Ustadz kenapa jadi gue Ustadz aja kalau dia udah Ustadz aja udah kayak oke lo sekarang enggak 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 ada biasa aja lo lihat aja IG gue biasa aja semua iya iyalah nggak usah harus pamer dong yang kayak gitu sih kan yang ngerasain nggak boleh diem wek itu iya makanya kita diem-diem aja enggak enggak laki kita juga biasa-biasa juga orang biasa berarti umum laki lu jadi imam yang sebenarnya dia sampai lu berubah seperti ini menjadi baik tuh menurut gua kok kan itu imam s-arifin itu imam s-arifin aduh cacahan dikacahan 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 si Uul tuh iya Pak belum ada nger eh apa aneh diajak ke Bandung ame si Uul terus pas bangun dengan adek gue meneneknya kurang asem malam minggu tinggal gara-gara baru nyampe gue tidur dia pergi ame si aliklas tuh aliklas yang mana nih bu manajernya Tulus 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 eh Kang Deni ya Kang Deni Kang Deni ya kakak udah meninggal udah tahu ya udah tahu aku ya itu ada aku mah di Jakarta udah udah lo kamu tuh yang di Bandung kalau kamu di bandung tadi mana Antapani dicimahi Cimohai Cimohai sekarang lagi Cimohai 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 ya Allah rosso rosso glinding min amin amin tapi lo gak sanyi pap baca kalau ngobrol cing ada gitu-gitu itu ada nyawer itu ada nyawer itu tadi itu tadi berusaha rosso glinding namanya udah dua kali dua kali udah banyak iya Palu udah tadi 500.000 500.000 lu bukan disitu Paluinya berarti lu sekarang tinggal Cimahi Pak Jakarta nggak ada Oh di Tangerang iya waktu terakhir kita ngemisi 2012 lupa inget gak lu terakhir banget gue ketemu lu 2012 itu yang RWS Jakarta pertemuan RWS Jakarta yang RWS sekarang udah jadi pada sekarang udah jadi lu udah kali itu RWS jadi RT lo tinggal Tangerang pokoknya kita Mak sekarang kita enjoy-enjoy aja meng emang happy gue juga bikin IG bikin YouTube gitu juga buat enak-enak doang buat happy-happy aja Iya bener lu dekat rumahnya ini enggak dekat almarhum Taufik Safalas deket deras itu enggak enggak ah tangan juga bukan 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 bsd bsd oh lu bsd yang gitu tika ujo orang suka ketemu udah di pasar modern gitu lah mereka dimana Emang kota yang banyak tehnya ha apa sih kota yang kota yang banyak tehnya teh cap dua tanggerang ada dua tanggerang ada dua tang ada dua tang ada sih tapi nggak pakai nggak nggak mengerang besok kita live itu ya meng lo kasih pertanyaannya soalnya gue mau kasih giveaway handphone tuh hebat value keren-keren lu masih punya neksian ya teman-teman itu belum itu belum kalau zamannya MPS itu belum GSM masih jaman MPS belum ke samsat kok samsat nggak ada simnya Oh iya bener ya disuntik karena disuntik ya disuntik ya dulu nomernya disuntik bukan bukan vaksin disuntik nomernya nomernya tuh disuntikin ke dalam handphonenya iya disuntik jadi vaksin sim card jadi samsat aduh ya Allah lu makan api sih mengweng parah lu besok katanya bisa dua ul bisa besok kita tapan abdel aja langsung kalau setengah delapan itu malem nggak boleh duha kalau dua 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 maksudnya berdua tadi iya orang-orang ngomong ujung sejadah nih hahah ujung sejadah terik lipat-lipat kegulung ujungnya dua suka melinter gitu rumpah-rumpahnya ini pak pada nih iya rumpah-rumpahnya iya 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 ditaruh di inian truk di kacanya di atas di atas di atas itu di depan truk juga ada yang enggak rata dengan panjang sendiri ah iya di dalam bukan bukan di depan truk di dalam iya maksudnya bener bukan maksudnya kaca kita di kaca di depan kita di sini kan atas itu ada rumpai-rumpai yaitu disitu Iya Gordon Iya di situ masih ada tuh yang ditama apa kalibata yang jual truk tau yang truk Oh truk yang kecil-kecil-kecil yang dari kayu ya di halibata iya bener-bener masih ada karang ya jual baja juga kalau nggak salah tuh Abdel sebelah lo yang tadi nyanyi lama-lama merosot kok nggak ada orangnya ya di belakang iya hilang-hilang 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 lagi meskipin bijinya iya nyanyi ya Pak Denny saya udah lama nggak denger sekarang Pak Denny udah nonton mau lagu apa ya mau lagu nyanyi lagu apa enggak tahu ikut aja kita kan dari dulu begitu Oke satu buah lagu khusus untuk untuk Ulfa sebuah lagu dari Deddy Damhudi gubahanku judulnya jadul banget perambil carian perambil perambil senangnya dalam hati kalau yang sebelah Padengalo berbini kuda ini suruh nyanyi juga dong Rudi tuh harusnya nyanyi tuh nyanyi apa kayak jai buat menghibur aja jai yang yang bener aja dewa-dewa-dewa-dewa-dewa-dewa-dewa sembilan kelas waduh dewa kaya COVID-19 kembung dia namanya dewa karena 19 kalau sendiri kan dewe masuk lagu sama Udah Rusty Johan enggak diri benerin tempat duduk begitu berdiri dewa tuh namanya siapa aja tuh D itu Dani Erwin Erwin Wawan 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 terus dia Wawan keluar dari Dewa masuk tim lo ya Buka itu hari laso hari laso hari laso hari laso di dewa tuh duluan-duluan Assalamualaikum di pulang lu bisa goes mau goes katanya goes dia mau ke Barat dia mau ke Barat mau goes oh goes hati-hati kita semuanya udah kangen sama Ulpe udah lama banget nggak kelihatan dan Alhamdulillah bisa muncul di sini ya Alhamdulillah yang penting sehat terus ya Ulpe ya Amin hidupnya juga ya Amin mudah-mudahan juga makin berkah hidupnya Amin bisa nularin keberkahan juga buat yang lain Amin 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 besok ujungnya begitu kita iya ujungnya pengen usul hoti mah ye yoi dong jadi pewe kita besok setengah delapan setengah delapan yang mau kangen-kangenan sama Ulpe bisa nanya apa aja ada giveaway handphone silahkan di Instagramnya Ulfa Dwi Yanti underscore Ulfa 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 Dwi Yanti underscore Ulfa bukan Ulfa Dwi Yanti ya Dwi Yanti underscore Ulfa iya bakal IG live sama komeng ya tak gua nonton dah ya sama Abdel juga ya dong siap-siap setengah delapan ya iya setengah delapan thank you dadah oke makasih Ulpe I miss you all semua anak-anak SK juga iya iya pada nonton iya 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 oke Ulfa makasih ya ya udah Yaser ya dadah Yaser ya ya thank you Uda Assalamualaikum ya oke Pak Komeng juga makasih ya Pak Komeng ya sampai besok ya Pak Komeng thank you Babak ya ya karena jatah zoom kita udah mau habis 45 menit ya daripada mati duluan malu ya ya thanks it ya 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 oke aduh Allah pada lucu-lucu banget orang-orang ya oke ayo mana balik lagi kesini yang lain oke yang lain balik lagi oke ya siapa tuh ya tuh banyak banget tuh yang ini yang komen-komen tapi kita gak sempet bacain satu-satu lagi ya Ujanggol lihat Robati Kangen Kangen sama Pak Ulfa malam ini Kangen udah lama gak ngeliat Pak Ulfa wow mantap Ulfa mana sih ini Ulfa Ulfa yang dulu iya yang dulu nyabar enak nih sama Bang Komeng dan Pak Ulfa nyanyi bareng sehat selalu Pak Ulfa oke senang bisa lihat Mbak Ulfa Dwi Yanti lagi sehat terus Mayonnaise ketawanya gak berubah Pak Ulfa iya tuh di promo tuh IG-nya Ulfa tuh Dwi Yanti Underscore Ulfa gitu iya 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 Gustar Nuril iya bukan Gus Nuril ini mayat Gustar iya 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 Cing tau gak barusan rekor penonton iya Alhamdulillah ya pada kangen sama lupa oh penontonnya pada berekor bukan rekornya paling banyak itu maksudnya oh paling banyak kayaknya yang lama-lama kangen ini udah mulai ke komeng-komen kan iya yang berekor itu ya share tapi di depan iya kalau prinsip pendek ya bukan babi maaf cincin maaf bukan pendek apa tembem itu yang tembem itu pendek gemuk kayak baterai oke lah pokoknya terima kasih untuk yang sudah nyawar nyawar yang udah pada komen ya terima kasih jadi sudah amin Ya Allah amin sehat terus, jangan lupa punya prokes 5 M, kalau sekarang itu 5 M untuk masyarakat kalau menteri 17 M waduh ya, kalau gubernur ya beda-beda jaga jarak, cuci tangan, memakai masker membatasi kegiatan menghindari dosa sedikit tapi nyelekit kayaknya 5 M untuk masyarakat 2 M untuk Yaser apa itu? dua kali mikir oke pokoknya salam sehat Kang Rudy thank you, Kang Yaser juga thank you terima kasih dia Kang Yaser, kan saya Kang guru bahkan dia guru dia Kang Baso oke everybody thank you terima kasih ya Kang Genia thank you thank you thank you thank you Kang Denny thank you thank you thank you mantap 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 semuanya terima kasih terima kasih